Halo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue, Isan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 15 Pro versus iPhone 15 Pro Max. Di sini akan gue compare bahkan hasil footage, foto, dan videonya sudah gue cobain antara 15 Pro dengan 15 Pro Max. Kira-kira lebih worth it dibeli mana? iPhone 15 Pro atau iPhone 15 Pro Max? Jadi, wajib simak video ini gak selesai langsung aja. Check this out! Ya, kedua iPhone ini memang mirip-mirip kalau tahun-tahun sebelumnya antara 14 Pro dan 14 Pro Max mungkin hanya perbedaan di ukuran saja. Tetapi, tidak dengan iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max. Tidak hanya ukuran saja yang membedakan, ada beberapa fitur yang cukup membedakan. Meskipun gak banyak, cuman beda di lensa. Tapi yang akan gue bahas secara detail, mulai dari varian warna. Oke, untuk varian warna, di sini desainnya sama-sama sudah titanium, tapi varian warnanya itu juga sama. Ya iyalah, orang cuman bedanya di kamera doang. Varian warnanya sama-sama memiliki blue titanium yang ada di tangan gue, yang sebelah kanan ini. Lalu adanya natural titanium tentunya, dan adanya black titanium, dan yang di tangan kiri gue yaitu white titanium. Ini adalah iPhone 15 Pro yang gue gunakan untuk daily gue. Oke, lanjut. Untuk storage juga ada perbedaan, karena storage-nya cukup beda banget. Kalau iPhone 15 Pro itu start dari 128GB hingga 512GB. Berbeda dengan 15 Pro Max nih. 15 Pro Max ini start dari 256GB hingga 1TB. Ya, memang peruntukannya terkesan tuh, apa ya, gue melihatnya tuh beda memang. Beda kalau lu menggunakan hanya untuk gaya-gaya, rasanya mubazir 15 Pro Max ini. Oke, kita lanjut. Keduanya sama-sama 5G, sama-sama wireless MagSafe, sama-sama... Aneh. Sama-sama bezelnya juga tipis ya, layarnya, dan kameranya juga memiliki 3 kamera. Tapi sabar, kita akan bahas kamera nanti. Tenang. Lalu chipsetnya juga sama-sama memiliki A17 Pro. Jadi, secara performance, keduanya sangat mirip banget ya. Sangat mirip lah. Karena memang hanya perbedaan fitur di salah satu fitur aja. Nah, belum gue sebutin ya. Dan ukuran tentunya jauh lebih besar Pro Max. Pro Max ini dibekali dengan 6,7 inch. Jadi, gede banget ya. Kalau kalian nggak kelihatan, mungkin bisa lihat di B-roll gue ini. Jadi, ini cukup gede banget ketimbang ukurannya 15 Pro. 15 Pro tuh cuma 6,1 inch. Jadi, ya, enak banget di tangan tuh. Kalau 15 Pro Max, waduh, gila gede banget nih. Kayak apaan ya? Ah, udahlah. Dan untuk baterai, tentunya, pasti lebih besar Pro Max. Dengan kapasitas baterai, si iPhone 15 Pro Max ini cukup gede. Dimana kapasitasnya ada di 4441 mAh. Jauh lebih besar ketimbang 15 Pro. Yang kapasitasnya, 3274 mAh. Jadi, ya, perbedaan ukuran juga akan mengalami perbedaan kapasitas baterainya juga. Gitu. Tapi, gue jujur, kalau penilaiannya terhadap ukuran, gue akan lebih 15 Pro. Tapi kalau fitur yang satu ini, ya, gue akan pilih Pro Max. Oke, kita bahas aja langsung. Perbedaannya adalah di fitur kamera telephoto. 15 Pro Max ini, up to x5 zoom. Atau 5 kali telephoto. Dimana itu memiliki 120 mm. Tidak dengan yang 15 Pro. 15 Pro cuma sampai 3 kali telephotonya. Jadi, si 15 Pro ini, 77 mm. Ya, itu cukup perbedaan. Kalian bisa lihat di sini hasil fotonya terlebih dahulu. Perbandingan antara iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max. Tidak terlalu beda jauh. Kalau untuk hasil foto, mulai dari kali 1, dilanjutkan untuk kali 2, kali 3 untuk 15 Pro-nya. Tapi kalau 15 Pro Max ya, kali 5-nya seperti itu. Ya, nggak terlalu beda jauh untuk hasil foto. Dan portrait mode-nya juga hampir sama ya. Tidak ada perbedaan menurut gue. Karena memang di bagian rear camera atau sistem kameranya sih antara 15 Pro dan 15 Pro Max, itu nggak terlalu signifikan. Hanya di telephoto yang perbedaannya jauh signifikan. Portrait mode-nya juga kali 1-nya juga kalian bisa lihat hasilnya. Dan kali 2-nya juga kalian bisa lihat. Lalu kali 3-nya. Terkesan memang kalau dilihat secara kasat mata tuh, ketajamannya 15 Pro Max lebih tajam. Tapi bagi gue setelah gue telah lebih jauh, ternyata ketajamannya sama aja. Nggak ada bedanya, gitu. Lalu, untuk footage video, gue langsung ambil menggunakan telephotonya. Menurut gue, di luar fitur ke telephoto, sisanya sama aja. Karena fitur telephoto ini yang membedakan. Ya iyalah, gila, ini 120mm, cok. Ini cuma 77mm. Jadi ya, jauh banget gitu. Jadi kalau lo memang memerlukan, apa ya, kamera yang suka telephoto, wah ini 15 Pro Max, jawabannya sih. Kalian bisa lihat hasil footage videonya. Gimana? Terlihat goyang ya? Tapi lo bisa lihat result-nya. Dan itu tanpa gue edit. No grading, no effect, no edit apapun. Murni hasil video dari 15 Pro dan 15 Pro Max. Dimana 15 Pro telephoto kali 3, tapi cukup baik menurut gue. Meskipun hanya kali 3 aja telephotonya. Jadi ya, gue rasa cukup masih baik banget di akumoder sama 15 Pro. Dan, menurut gue untuk telephoto, jelas, 15 Pro Max sangat unggul. Sangat unggul sekali. 120mm, dengan 5x zoom, atau x5 zoomnya, atau x5 telephotonya. kalian bisa lihat disitu hasilnya smooth tanpa editan. Wow, keren banget menurut gue Apple. Hasilnya nice. Jadi sebenarnya sesimpel ini sih. Kedua iPhone ini cuma beda di kamera telephoto. Sisanya sama. Ukurannya beda, tapi overall semuanya sama. Jadi perbedaannya ukuran dan telephoto. Tidak ada perbedaan yang lain. Seperti itu, oke? Nah, kalau misalkan hasil sinematik videonya, lo bisa lihat sendiri ya. Hasilnya juga sebenarnya, ya mirip-mirip juga lah ya. Untuk hasil selfie fotonya juga, kalau lo lihat, perhatiin, sama lah menurut gue. Baik selfie portrait mode-nya juga, menurut gue sama-sama bagus. Dan kalau untuk night mode-nya, oke, ini gue nggak bisa bohong. Gue akuin, night mode lebih halus di 15 Pro Max sih. Cuman, tetep lah, terkesannya sama aja kok. Nggak ada beda, karena memang, bedanya lebih detailnya foto aja. Gitu. Hai guys, jadi ini hasil dari kamera depan. Hai guys, jadi ini hasil dari kamera depan. Dan kalau dilihat karakter foto, memang gue akui gue suka 15 Pro. Karakter foto, video, meskipun tidak ada bedanya, tapi ya, 15 Pro Max jauh lebih powerful. Cuman kalau untuk ukuran, gue lebih memilih 15 Pro. Karena lo bisa lihat nih di tangan gue, enak banget tuh digenggam. Nyaman lah digenggam. Ya, meskipun lebih nyaman genggam tangan dia sih. Kayak gitu. Dan overall sih menurut gue, perbedaannya hanya di situ, selain harga, ukuran, tentunya kamera telephoto. Tapi balik lagi ke kebutuhan masing-masing sih, kalau opini gue pribadi, rasanya, kalau kalian nggak perlu kamera telephoto, 15 Pro aja udah cukup. Tapi kalau kalian memerlukan telephoto, sepertinya jawabannya 15 Pro Max. Karena, memang, apa ya, memang powerful sih untuk telephotonya. Sisanya untuk fiturnya, kalian bisa nonton deh, di video gue yang sini. Dimana gue udah bahas fitur seri 15 Pro di full reviewnya di sini, yang dimana fiturnya juga ada di 15 Pro Max. Jadi, ya, kalian tinggal nonton aja di situ. Oke? Gue hanya kasih tau perbedaan yang harus kalian tahu antara 15 Pro dan 15 Pro Max. Jadi, kalau kita balikin ke pertanyaan di awal, lebih worth it mana yang dibeli? Tetap balik ke kebutuhan masing-masing. Dikarenakan, ukuran itu bisa jadi pembanding, dan kamera telephoto juga jadi pembanding. Tapi, kalau misalkan budget kalian cukup di 15 Pro saja, rasanya nggak apa-apa kalian beli 15 Pro. Nggak usah memaksakan untuk 15 Pro Max. Kayak gitu. Oke? Sebelum gue akhiri, gue mau ucapin terima kasih banyak untuk studio ponsel yang sudah support video ini. Buat lo semua yang mau beli iPhone 15 Pro Max, kalian bisa klik di deskripsi di bawah. Ya? Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apa-apa pun kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan, kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye. Sampai jumpa.